Intro Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Salam sukacita, salam sehat Saat ini mari kita siapkan hati dan keinginan kita Untuk merenungkan kebenaran dan keuntungan Dari seri penungguan harian Menjadi putra dan putri aku Bisik doa waktu pagi Dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi Agar hatimu senang Mari kita satu dalam doa Bapak di sorga kami sangat membutuhkan kuasa roh kudusmu Hadirlah di tengah-tengah kami Kuasai hati dan pikiran kami Arahkan kepada kebenaran firmanmu Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan iman di dalamnya Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amin Judul rendungan kita hari ini ialah Kesatuan dengan Kristus Ayat inti Yohanes 17 ayat yang ke-22 Firman Tuhan berkata Sudaraku Dengan kata-kata ini Kita memiliki pernyataan yang paling meyakinkan Untuk membuktikan Bahwa persatuan Kebaikan dan kasih Akan ada di antara mereka yang benar-benar Kristen Penebus dunia ditinggikan Dimuliakan Dalam karakter semua orang yang percaya Betapa satu hasil yang luar biasa bagi dunia Bergantung pada kesatuan Dari mereka yang mengaku Kristen Yang mengaku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah Immanuel Tuhan beserta kita Ini sangat berarti bagi kita Dasar yang sangat luas Bagi iman kita Betapa seluruh harapan besar Dengan keabadian Yang terjadi di hadapan jiwa yang percaya Tuhan bersama kita Di dalam Kristus Yesus Untuk menemani kita setiap langkah Dalam perjalanan ke sorga Roh kudus bersama kita sebagai penghibur Penuntun dalam kekacauan kita Untuk menenangkan kesedihan kita Dan melindungi kita Dalam pencobaan Oh alangka dalamnya kekayaan Hikmat dan pengetahuan Allah Tanamkan kasih Cabut kecurigaan Kecemburuan Iri hati Dan pemikiran Serta perkataan yang jahat Tekan bersama Bekerja sebagai satu orang Damai sejahtera di antara kamu Saya memohon kepada anda Dalam nama Tuhan Yesus dan Nasaret Untuk menyingkirkan segala sesuatu Yang seperti Kesombongan rohani Dan cinta akan supremasi Menjadi seperti anak kecil Jika perang berakhir Anda akan menjadi anggota keluarga kerajaan Anak-anak Raja Sorgawi Baca Yohanes pasal 17 Lagi dan lagi Doa juruselamat kita Yang dipersembahkan kepada Bapaknya Demi para muridnya Layak untuk sering diulangi Dan dibawa dalam kehidupan praktis Hal ini akan mengangkat manusia yang jatuh Karena Tuhan telah berjanji Bahwa jika kita memelihara persatuan ini Allah akan mengasihi kita Sebagaimana dia mengasihi puterannya Orang berdosa akan diselamatkan Dan Allah dimuliakan selamanya Malaikat dan pemimpin malaikat Mengagumi rencana penebusan yang luar biasa ini Mereka mengagumi dan mengasihi Bapak dan Putra Ketika mereka melihat belas kasihan dan kasih Allah Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami datang di hadapan tahta kasih karuniamu Kami datang memohon rahmatmu Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami Arahkan pandangan kami Arahkan pikiran kami Untuk bisa berkarya bagimu Melakukan yang terbaik Bagi kemuliaan nama Tuhan Dan banyak umat-umat Tuhan Akan terus diakinkan, dikuatkan Untuk tetap setia kepadamu Bapak apapun pergumulan hidup kami ke depan Yang memasrahkan ke dalam tanganmu Menyerahkan seutunya hidup kami di bawah kendalimu Tuntunlah kami ke jalan-jalanmu Biarlah berkat-berkat yang limpa akan kami peroleh Karena hamba datang dan berdoa Memohon berkat-mohonnya dalam nama Yesus Tuhan Dan juru selamat kami Amin Tuhan jawab doa Agar hatimu selamat menikmati Mungkin Yesus datang pagi Ataupun hari siang Mungkin datang malam sunyi Mungkin datang malam sunyi Biar hatimu selamat menikmati 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 Biar hatimu selamat menikmati